assalamualaikum guys ini pagi jam berapa nih kita belum subuh ya jam 4 ya ini kita di bandara Soekarno-Hatta mau antri karantina di bisma atlet masya Allah udah dari habis maghrib ya sampe subuh ya belum juga selesai masih mantri panjang ini bener-bener pemerintah penyiksaan terhadap rakyatnya mau di hotel satu orangnya 19 juta kalau 22 orang berapa deli ratusan juta mending kita penderita gitu loh udah kayak pepes orang pada tidur sambil berdiri inilah pelakuan pemerintah terhadap rakyat Indonesia aduh ini TKW sebagian ya yang turis kayak kita-kita sebagian kecil dan kita punya hak atas isma atlet juga banyak calok-calok tadi membujuk-bujuk kita supaya di hotel ya bu ya betul hotel 19 juta satu orang gila udah bener nih mafianya luar biasa tolong diviralkan ya abang-abang empok-empok kakak-kakak adik-adik biar pemerintah melek deh kasihan nih rakyat kita nih penyiksaan udah yang ada yang dari kemarin bu ternyata bener itu yang dari tentara ini sendiri yang ngomong ini dari kemarin belum ibu jadi sabar ya bu sabar 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 berarti gak ada petugas dong petugasnya dua ngelayanin 4 ribu orang katanya eh dan makanya kita disini beli indomie yang harga 4 ribu jadi 40 ribu tadi saya beli 30 ribu gimana? disini tentara yang jual tadi tapi ada yang bilang saya beli 40 ribu karena beli satu udah gitu ngantri air panasnya juga sejam lebih tadi saya beli tiga beli tiga dikasih 30 ribuan kalau beli satu 40 ribuan tapi nyeduhnya lama nungguin air dispensernya panas-panas sehari 4 ribu TKI yang datang mungkin ya 10%nya lah turis kayak kita-kita ya tuh sampai pada teriak-teriak anak kecil ini mah bukan karantina bukan jadi sehat malah jadi penyakit ini pada stress kayak ayam aja ini manusia dibikin perlakukan kayak ayam terima kasih terima kasih